Ya, untuk mengetahui proses pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens yang dibebaskan setelah disandara oleh KKB, telah bergabung bersama kami Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno. Selamat petang, Pak Bayu. Pak Bayu. Selamat petang, Mbak Nipi. Pak Bayu, ini ada satu nyawa yang diselamatkan. Seperti apa? Boleh diceritakan kepada kami. Bagaimana jalannya proses pembebasan pilot Susi Air ini, Kapten Philip? Ya, begini Mbak. Jadi selama dari awal kejadian, kami dari Operasi Damai Kartens tahun 2023 dan dilanjutkan dengan 2024. Kebetulan saya Kasat Gasnya juga sama, tahun lalu saya Kasat Gas Humas. Jadi secara terus-menerus kami melakukan berbagai upaya pendekatan melalui tokoh-tokoh yang ada di Yuguru, Kabupaten Duga, di mana kami menduga pilot berada di posisi tersebut. Dan tidak hanya itu, kami juga melakukan pendekatan terhadap pemerintah Kabupaten Duga, termasuk juga terhadap tokoh-tokoh gereja, khususnya gereja Kingmi yang ada di Duga, termasuk juga dari pihak keluarga terdekat, dari Egyenus Gogoya, yang diduga selama ini menyandara pilot Philip Martens tersebut. Dan upaya ini sudah kami lakukan lebih dari delapan kali, Mbak. Jadi upaya seperti ini, komunikasi akan dilepas, ini lebih dari delapan kali. Delapan kali selama 19 bulan, Pak? Delapan kali, lebih dari delapan kali. Ya, delapan kali. Jadi upaya itu sering zonk, tapi hari ini ternyata upaya tersebut membuahkan hasil. Memang benar membutuhkan waktu yang lama melakukan pendekatan-pendekatan yang soft ini, namun terbukti berhasil bahwa kami sama sekali tidak mengirimkan kekuatan militer, kekuatan pasukan menuju ke Yuguru. Kami hanya mengirimkan tim negosiasi untuk melakukan nego dengan pihak KKB Egyenus Gogoya yang ada di Yuguru. Dan hari ini, tadi pagi jam 9.00 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan koordinat di mana pilot akan dilepaskan. Oleh karena itu, kami segera membentuk tim, mengirimkan tim negosiator tersebut menuju ke lokasi yang telah dikirim oleh pihak KKB Egyenus Gogoya tersebut. Dan ternyata benar, di sana sudah ada pilot, dan kemudian kami melakukan upaya komunikasi lebih dahulu, dan alhamdulillah sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Timur, akhirnya pilot dapat dibawa menggunakan helikopter menuju ke Timi K. Untuk kondisi pilot, sampai dengan saat ini kondisinya sangat stabil secara emosi maupun kondisi fisik. Hanya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Namun untuk kondisi kesehatan secara umum yang bersangkutan baik. Berdasarkan kondisi kesehatan dan kondisi pesikis yang bagus tersebut, maka tadi pimpinan kami, Bapak Asop Kapolri, Kapolda Papua, dan Kaop Damekarten, memutuskan untuk langsung menerbangkan pilot menuju ke Jakarta. Tujuannya agar dapat dilakukan mitigasi lebih lengkap di tingkat pusat. Dan proses selanjutnya tentunya akan dikomunikasikan dengan pihak pemerintah Selandia Baru terkait dengan upaya pengembalian ataupun hal-hal lain yang akan dibicarakan di tingkat pusat. Sementara itu dari saya, Mbak. Kalau bicara soal soft approach, Pak, ini kan tentu hati-hati sekali ya. Kadang mungkin bisa ada progres, kadang tidak. Anda katakan sendiri upayanya lebih dari delapan kali. Apa yang menjadi kemudian kunci pembebasan sampai pilot Susi Air ini bisa dibebaskan? Seperti apa memantaunya selama 19 bulan ini? Kuncinya ada di komunikasi. Jadi kami menyentuh hatinya dulu bahwasannya pilot ini memiliki keluarga yang selama ini sudah ditinggalkan lebih dari 19 bulan. Dan tentunya pilot juga memiliki anak-anak yang membutuhkan hadirnya sosok bapak. Oleh karena itu, dengan melalui komunikasi-komunikasi yang intensif, kita sentuh dari sisi humanisnya dulu, sisi kemanusiaannya dulu. Akhirnya KKB IG Nuskogoya menjadi luluh dan mengambil keputusan bahwa oke, segera kita lepaskan. Namun tim negosiator yang boleh mengambil ya, tanpa ada pendampingan dari pasukan manapun. Oleh karena itu, tim kami yang memang sudah bekerja selama ini secara intensif, itulah yang kami terjunkan menuju ke Yuguru untuk menjemput pilot Philip Martin tersebut. Baik, terima kasih Pak Bayu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kompas Bayu Suseno. Selamat petang Pak Bayu.